Saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Turkmenistan malam ini di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Laga Pamungkas ini akan menentukan apakah Timnas Indonesia lolos keputaran final Piala Asia U23. Dalam beberapa menit lagi, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Turkmenistan dalam kualifikasi Piala Asia U23. Garuda Muda Besutan Sintayong berada di ambang sejarah untuk kali pertama lolos keputaran final Piala Asia U23. Indonesia belum pernah masuk dalam laga Piala Asia U23. Garuda Muda seringkali kandas di bawah kualifikasi. Apakah dengan kekuatan penuh, Rizky Rido dan kawan-kawan mampu mengungkir sejarah lolos keputaran final Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar tahun depan? Saat ini, Ryu Sorak-Sorai penonton pendukung Garuda Muda pun sudah menggemak di Stadion Manahan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada jurnalis Metro TV, Eka Hariwi Bawa atau Bowo yang akan melaporkan langsung dari Stadion Manahan Surakarta. Bowo, bagaimana suasana terkini di Stadion Manahan? Ya, memang suasana terkini di Stadion Manahan sangat menyenangkan sekali dan sangat bersemangat sekali. Meskipun jika Indonesia dapat tampil sering saja sudah bisa maju ke beberapa selanjutnya, tetapi tentu saja kita berharap sinas kita menang sehingga semakin membuat panggap masyarakat kita dan membuat semangat masyarakat kita. Dan para pemain sudah datang di Stadion Manahan, sudah jam 5 sore, sehingga juga dengan penonton sudah jam 5 sore sudah mulai masuk ke Stadion Manahan dan memadati di tribun-tribun Stadion Manahan. Juga beberapa waktu yang lalu, mereka sudah mulai terlihat semangat ambience yang terasa sekali di Stadion Manahan, semangat mereka. Silvia. Bowo, apakah Presiden Jokowi hadir dalam laga pamungkas ini? Ya, kira-kira 15 menit yang lalu Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo juga hadir di Stadion Manahan. Beliau ingin menyaksikan secara langsung Garuda, muda Indonesia, penjuang. Nah, ini tentunya jadi ajakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari rumah kita doakan agar timnas kita menang kali ini. Oke, baik. Tadi adakah pesan yang disampaikan Presiden Jokowi saat sudah hadir kepada timnas kita? Memang belum ada informasi terkait itu karena Presiden datang langsung ke tribun, rombongan datang di Stadion Manahan langsung menuju ke tribun dan menikmati suasana di sana, Silvia. Baik, kalau begitu terima kasih. Eka Hariwibawa atau Bowo sudah melaporkan langsung dari Stadion Manahan, Surakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.